Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel batu atas ya teman-teman ya Hari ini Saya mau review barang-barang yang Akan berangkat hari ini ya Salah satunya ada disini Maksudnya bukan Ini satu orang yang punya maksud saya Ini Teman-teman ya Ini orderan dari Bapak Wahyu ya Kita berangkatkan Dan yang ini Khusus yang cuttingnya saya pisahkan ya Ada juga yang orderan yang lainnya juga Jadi barang yang seperti ini teman-teman Ini Ini ring perak ya Ikatannya perak Ikatannya perak Barang ini saya buat sendiri teman-teman Mulai dari cincin batu Potong batunya Sampai Jadi Satu unit Perhiasan seperti ini Ya Ini dari Tangan saya sendiri Jadi Yang seperti ini juga sama teman-teman Ini dari Karya saya juga Jadi Jadi ngolah batu seperti ini teman-teman Yang pertama adalah Ketelitian Jadi kalau kita Nggak teliti ya Kemungkinan Jadinya Nggak begini Ada juga yang bilang Hoak ya Ya biar aja mereka bilang Hoak Karena kita bikin kreasi Untuk yang percaya saja Kalau nggak ditonton videonya Ya seperti itu Bilangnya hoak Gitu Nggak Feelingnya nggak Ini ya Nggak masuk mungkin Di nalar mereka Jadi nalarnya pendek Jadi nggak bisa memikirkan hal yang Sejauh itu Jadi yang kayak gitu Nggak terlalu saya tanggapin Orang-orang yang seperti itu ya Nggak biarin aja Semau-maunya Ini barang Dari jenis Kuarsa semua ya Teman-teman ya Cuman berbeda Warnanya Yang ini Ini dari Citrin Atau dari Kejubung kuning ya Yang ini kuning Ini kuning Citrin Indonesia Ini teman-teman Yang ini Kuarsa Putih ya Ini sama Kuarsa putih Kuarsa putih Dan kuarsa putih Jadi Kalau Fasad Ya jadinya seperti ini Barangnya Gemericik ya Untuk pemesanan Yang seperti ini Teman-teman Ini bisa Melalui WA Dan Barang ini Nggak bisa cepat Diolah teman-teman Kalau cepat Kemungkinan ya Nggak bagus Jadinya Bisa aja Saya cepat Tapi potongannya Juga Nggak sebanyak Ini Gitu Ini kan banyak Banyak banget Ini ya Potongannya Jadi kalau Ngolahnya Cepat-cepat Ya potongannya Paling berapa Biji Bisa ditung jari Gitu Tapi kalau potongan Banyak Kita Pasti lama Motongnya Teman-teman Karena Alat pengkilapnya Yang jadi masalah Alat pengkilapnya Belum bisa maksimal Belum bisa maksimal Belum seperti Yang Ada Di Luar negeri Ataupun Yang teman-teman Sudah punya alat Lebih dari Yang bagus ya Alat saya ini Alat biasa-biasa saja Jadi Ngolahnya Biasa-biasa saja Sekala kampung Ya teman-teman Ini Ini batu olahan Sekala kampung Ini teman-teman Batu olahan Sekala kampung Seperti ini Kampung kami Sekalanya Kayak gini Kalau Apa namanya Di Luar daerah Ini belum bisa Kayaknya Belum bisa bertarung Kita punya potongan Ini ya Potongannya Biasa-biasa Masih Banyak teman-teman Itu yang Pinter-pinter Motong batu Seperti ini ya Di Surabaya Juga ada Yang seperti ini Potongan Lebih cakep Teman-teman Lebih cantik Lebih Presisi Lebih Pokoknya Lebih daripada Yang Saya bikin ini Cuman Kemungkinan mereka Belum expose Gitu loh Dan yang pertama Kali expose Ya ada Teman-teman yang lain Expose Cuma Tidak terlalu serius Kemungkinan ya Cuman Cuman Satu Dua Kali Bikin Konten Mungkin Sudah merasa Capek Berhenti Mereka Teman-teman Jadi Kalau Kita Mau Serius Kita Punya Potensi Teruskan Aja Perjuangkan Terus Gitu Kalau Saya Kayak Gitu Teman-teman Jadi Kalau Saya Pengen Mempromosikan Jenis potongan Saya Seperti ini Bukan Satu Kali Saya Bikin Videonya Bisa Sampai Puluhan Kali Sama Saya Bikin Video Molang Batu Sama Juga Di Channel Saya Belum Bisa Naik Batu Batuan Dari Kalimantan Saya Gejor Terus Saya Upload Terus Sampai Betul Betul Bisa Berhasil Banyak Yang Ngerti Banyak Yang Tahu Tentang Batu Batu Yang Ada Di Kalimantan Teman-teman Ini Adalah Batu Kreasi Dari Saya Jadi Seperti Ini Aja Kalau Teman-teman Lihat Potongan Dari Teman-teman Yang Lain Yang Menggunakan Alat Lapidari Itu Lebih Jauh Lebih Bagus Potongannya Teman-teman Daripada Ini Tapi Untuk Skala Penggosok Seperti Saya Udah Bagus Teman-teman Udah Lumayan Untuk Skala Kampung Berlian Kampung Berlian Kampung Itu Ya Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Ya Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh